Yang terkait Pekan Imunisasi Nasional Penjagaan Penyakit Polio, Puskesmas Pasukir Rahman menargetkan 5.460 anak di masing-masing tempat yang telah ditentukan, salah satunya DST Muhammadiyah 6 Palembang. Dalam pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional, proses pelaksanaan imunisasi di Puskesmas Pasukir Rahman berjalan dengan baik. Balita yang melakukan imunisasi tidak menangis maupun memberontak. Dr. Dwi Septiani, Dr. Funksional Puskesmas Pasukir Rahman mengatakan, untuk tahap pelaksanaan dalam proses imunisasi dilakukan dengan cara sosialisasi ke berbagai tempat, seperti DK, SD, posyandus, serta orang tua yang memiliki balita. Puskesmas Pasukir Rahman memiliki target 5.460 anak untuk dilakukan imunisasi. Masyarakat yang memiliki anak berusia 0 hingga 7 tahun dihimbau untuk segera melakukan imunisasi. Tahapan yang dilaksanakannya itu biasanya kami melalui tahapan sosialisasi dulu, baik ke sekolah-sekolah seperti TK, posyandu, kita sampaikan undangan, sehingga dapat dilakukan sosialisasi dulu kepada orang tua balita yang akan kita lakukan tim polio, kemudian sesuai dengan tanggal yang sudah dijadualkan, akan dilaksanakan pelaksanaan tim polio tersebut, baik di sekolah maupun posyandu, seperti TK, SD, UU. Sementara itu, Puskesmas Pasukir Rahman juga melakukan imunisasi di SD Muhammadiyah 6 Palembang. Sebanyak 158 siswa kelas 1 yang terdiri dari 5 kelas yang melakukan imunisasi polio. Hal ini disambut baik oleh Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 6 Palembang. Siti Fatima, Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 6 Palembang mengatakan sangat berapresiasi adanya pekan imunisasi nasional polio ini dan berpesan kepada anak-anak untuk menjaga kesehatan dan pola hidup, serta mengingatkan orang tua untuk melakukan imunisasi dan mendukung program pemerintah. Harapan kami sangat bagus sekali kegiatan ini dilakukan secara berkelanjutan karena polio itu sendiri, itu dampaknya sangat bahaya bagi kesehatan anak-anak. Itu menyerang sarap. Menyerang sarap ini imbasnya ke kelumpuhan tulang. Jadi bisa mengakibatkan kelumpuhan seseorang. Jadi saya sangat mengapresiasi sekali dari pihak sekolah dalam kegiatan ini agar tetap berkelanjutan sampai ke akan datang. Dan Alhamdulillah sekolah kami mendapatkan giliran yang pertama, putaran yang pertama.